Indonesia Bertauhid TV hanya bahwa sekalian untuk selalu bisa mempersiapkan bekal-bekal yang terbaik kita dalam rangka kita persiapkan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya kehidupan kita adalah perjalanan menghadap Allah dan Allah katakan فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّا خَيْرَزَّدِتْ تَقْوَى Waihamma Allah berbekalah kalian karena sesungguhnya bekal yang terbaik yang akan bermanfaat nanti diadapkan Allah adalah bekal taqwa ketika bahwa sekalian nanti akan datang satu hari harta yang kita kumpulkan anak yang kita banggakan kekuasaan yang kita kejar-kejar Allah katakan yawma la yang fa'umalun wala banuna illa man atallaha bifal bin salim Waihamma Allah ingatlah akan datangnya hari saat harta anda nanti dan anak laki-laki yang sering menjadi kebanggaan sudah tidak bermanfaat lagi kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat itu hati yang bertakwa kepada Allah ta'ala bahkan lihat yang seandainya di dunia ini kita habiskan waktu kita hanya untuk mengumpulkan harta dan untuk mengejar kekuasaan lalu hati kita sama sekali tidak nyambung dengan Allah ta'ala sehingga tidak menggerakkan kita untuk ta'at tidak menggerakkan kita datang ke masjid tidak menggerakkan kita untuk belajar agama tidak menggerakkan kita untuk ta'at dan meninggalkan maksiat maka harta dan kekuasaan yang kita kejar dengan segala kekuasaan kita ini kata Allah akan menjadi penyesalan panjang aduai hartaku sebanyak apapun ternyata tidak berguna lagi dan aduai kekuasaanku yang luas kekuasaanku seluas apapun telah hancur binasa sehingga mudah-mudahan bapak sekalian salat suku kita pada pagi hari ini dan kehadiran bapak sekalian untuk kita duduk di masjid yang mudah-mudahan sempat kita nanti juga salat suruh yang kata Nabi man salla fi hodatin jamaah barang siapa yang dia salat suruh dengan berjamaah summa zakarallah hatta tatlu asyamsu kemudian dia berdikir kepada Allah SWT sampai terbitnya matahari summa yusolli roh natain kemudian dia salat dua rekaat maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji umroh tamatan tamatan sempurna sempurna yang kedua sekalian tidak lupa kita ucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada bapak takmir yang telah memberikan kesempatan kita untuk selatu rahim dan mudah-mudahan tawasau bilhak kita pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya untuk saya dan untuk bahwa sekalian yang mudah-mudahan menjadi bagian amal salih yang telah bermanfaat dihadapan Allah SWT sekalian tema kita pada pagi hari ini yaitu merindukan Nabi yang mulia SAW keimanan keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah bahwa sekalian yang merupakan awal di islaman kita di islaman kita kita awali dengan asyhadu asyhadu an la ilaha ilallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh resmi dengan dua syadat itu kita menjadi muslim dan menjadi mu'min muslim dengan dair kita bersyadat dan iman dengan hati kita yang benar-benar menjadikan ucapan kita kita resapi dan kita masukkan di dalam hati minta maaf sekalian seandainya syadat kita hanya ucapan kita nanti tidak akan mendapatkan buahnya dua kalimat syadat karena orang-orang munafik mereka mengucapkan dua kalimat syadat tapi berakhir di lembah jahannam innal munafikina fitarkil asfal minanlar orang-orang munafik itu berada di lembah keraknya jahannam kenapa sih orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syadat orang-orang dia juga ikut sholat bersama nabi dan para sahabat kok dia justru tempatnya di lembah jahannam Allah katakan karena ya ucapannya hanya di lesan saja yang hatinya kosong dari apa yang dia ucapkan lalu apa status agamanya itu Allah katakan ada pun amal bahir yang dia nampakkan ucapan ucapan lesan yang sangat mengagumkan penampilan yang sangat menakjubkan itu sekedar untuk menipu kaum muslimin kata Allah mereka inginnya menipu Allah dan menipu kaum muslimin tapi hakikat tipuan hanya kembali pada orang yang seperti itu Allah tidak mungkin tertipu muslimin juga tidak tertipu sekalian maka sadat kita mesti meresap sampai kemana sampai ke hati dan iman itu Bapak Ibn rahmat Allah identik dengan mahabbah kecintaan sehingga Allah mengatakan tentang orang-orang mu'min waladina amanu asyaddu hubban lillah dan orang-orang mu'min itu amat sangat besar kecintaannya kepada Allah dan kecintaan kita kepada Allah bahwa sekalian mengharuskan kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah diantara yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dari hamba ini bahkan di puncak kecintaan adalah kecintaan Allah kepada Rasulullah SAW yang Allah jadikan Nabi kita yang mulia Halilur Rahman khulah itu tingkatan tingkatan cinta yang paling tinggi dan Allah hanya memiliki dua khalil diantara semua para hamba iaitu halilur rahman halilullah nabiullah ibrahim alaih salatu wassalam dan halilur rahman halilullah nabiullah muhammad salallahu salallahu salam dan beliau nabi kita yang mulia salam seutama utama makhluk yang kelak dari kiamat Allah jadikan sayyidu bani adam sayyid tuannya anak anak adam sehingga beliau secara mutlak adalah hamba yang paling utama di sisi Allah swt sekalian dan orang sejauh mana kecintaannya kepada apa yang Allah cintai itu tergantung kesempurnaan iman yang ada di dalam hatinya nabi mengatakan rasulullah salam bersabda sekuat kuat tali iman itu ketika dia mencintai dan membenci karena Allah ta'ala semakin iman kuat kita kuat kecintaan kita kepada apa yang Allah cintai akan menguat dan kebencian kita kepada apa yang Allah benci akan menguat semakin iman kita lemah semakin lemah pula kecintaan kita kepada apa yang Allah cintai dan semakin lemah pula kebencian kita kepada apa yang Allah benci Allah mencintai iman Allah mencintai Islam Allah mencintai Tauhid Allah mencintai Sunnah Allah mencintai taat Allah mencintai nabi Allah mencintai para sahabat Allah mencintai para ulama Allah mencintai muslimin, mu'minin, mutaqin maka seorang mu'min seharusnya juga mencintai apa yang Allah cintai Allah membenci kekafiran Allah membenci kesyirikan Allah membenci kemunafikan Allah membenci penyimpangan-penyimpangan agama Allah membenci kemaksiatan Allah membenci orang kafir, musrik, munafik, ahli maksyiat maka seorang mu'min mestinya juga ada kebencian seperti yang Allah sebutkan yang Allah benci Allah telah menjadikan kecintaan itu dalam hati kalian dan hati kalian berhias dengan hiasan iman sehingga merasakan lezatnya iman merasakan lezatnya taat dan semua yang berkaitan dengan tuntutan iman itu indah dalam hati seorang mu'min sebaliknya Allah menjadikan anda dengan keimanan anda benci kepada kekafiran benci kepada kefasikan benci kepada kemaksiatan setiap orang yang punya kecintaan itu akan sering diserang rasa rindu akan selalu ada kerinduan kerinduan kita pertama kepada Allah SWT ini mutlak karena Allah yang telah menciptakan kita Allah yang telah melimpahkan totalitas nikmat yang kita rasakan wama bikum minikmatin faminallah apapun nikmat yang anda rasakan waihamba itu semuanya datangnya dari Allah SWT sehat yang kita rasakan sekalian kita bisa berjalan di rumah ke masjid dengan nyaman kita bisa duduk di masjid dengan nyaman kita bisa menyempurnakan dari awal sholat sampai akhir sholat dengan nyaman ini semuanya adalah nikmat yang tidak kita peroleh kecuali semuanya dari Allah SWT dan bahkan Allah SWT menegaskan kepada kita beruntunnya nikmat yang Allah berikan kepada kita seandainya bahwa sekalian kita berusaha untuk merekap walaupun seandainya bahwa sekalian ada yang ini pakar akuntan sehingga bisa mengaudit segala macam itu tidak akan bisa kita mentotal merekap berapa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita seandainya anda berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah anda tidak akan sanggup bahwa sekalian kerinduan seorang mu'min kepada Allah SWT itu sesuatu yang sudah semestinya mengiringi iman apalagi ketika kita mengingat Allah itu zat yang maha indah keindahan Allah adalah mutlak zatnya sifatnya walaupun Allah belum kita lihat di dunia sekarang ini tapi Allah sudah menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah sehingga akan tergambar total bagaimana keindahan Allah SWT dan apalagi Allah menjanjikan waihamba lilladina a'lilladina ahsanul husna wa ziyadah bagi orang yang di dunia mereka berbuat baik berislam beriman berihsan dia taat kepada Allah SWT di dunia ini bagi mereka al-husna wa ziyadah al-husna itu surga yang kenikmatannya digambarkan oleh Allah ma la aynun ra'at wala udhunan samiat wala khatara ala kalbin bashar kenikmatan yang mata kita belum pernah melihat walaupun selanjutnya kita sudah komplit melihat yang paling indah di dunia nikmat surga kenikmatannya keindahannya mata kita belum pernah menyaksikan di dunia ini teringat kita belum pernah mendengar walaupun selanjutnya walaupun telah kita dengarkan semua kisah dan cerita tentang hebatnya tentang hebatnya dunia ada tambahannya ada tambahannya ada bonusnya ada bonusnya bagi seorang hamba mu'min yang dia masuk jannah yaitu melihat wajah Allah SWT Allah SWT mereka tidak akan terhijab dari Allah SWT Allah SWT kalau orang yang durhaka itu dia tersiksa diantaranya dengan tidak melihat wajah Allah SWT terhijab dari Allah maka diantara penikmatan seorang mu'min Allah akan berikan dia kesempatan melihat wajah Allah SWT sehingga sekalian Allah mengatakan kepada orang yang hatinya ada kerinduan kepada Allah SWT barang siapa yang mereka ada kerinduan ada harapan ada kerinduan bertemu dengan Allah SWT saat hari pertemuan anda dengan Allah pasti akan terjadi di dunia ini belum bersabarlah tetaplah anda menyimpan kerinduan kepada Allah SWT nanti hari akan bertemu Allah ada dan kenikmatan di singkapnya wajah Allah sehingga seorang hamba melihat wajah Allah itu membuat manusia lupa dengan semua nikmat jannah sekalian Rasulullah SAW satu diantara doanya kepada Allah SWT Allah SWT inna nas'aluka laddatan nadar ila wajahik wa shawqan ila wajah Allah SWT ya Allah aku minta kepada engkau ya Allah aku minta kepada engkau kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan terhadap pertemuan denganmu sekalian sehingga satu diantara yang tersimpan di alam hati seorang mu'min adalah merindukan bertemu dengan Allah SWT yang kerinduan ini akan menggerakkan hati seorang mu'min apapun yang Allah minta yang Allah syaratkan maka dia akan wujudkan yang dalam ayat lain Allah katakan mangkana yarju liqai rabbi barang siapa yang dia berharap bertemu dengan Allah SWT dalam surat Al-Kahfi yang kita baca setiap Jumat insyaAllah sekalian di ayat yang terakhir Allah katakan barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah SWT para ulama menerangkan pertemuan kita dengan Allah SWT ada dua konten kali ada dua pertemuan yang sifatnya umum pertemuan yang sifatnya khusus pertemuan yang sifatnya umum semua manusia akan bertemu dengan Allah SWT ya ayyuhal insanu innaka kathihun ila rabbik innaka kathihun ila rabbik kathahan famulaqih wahai manusia sekarang ini anda adalah orang yang bekerja yang beramal yang nanti pasti anda akan bertemu dengan Allah SWT tapi sekalian pertemuan dengan Allah itu ada dua pertemuan Allah murka dengan mereka pertemuan Allah rida dengan mereka yang Allah tawarkan dalam ayat tadi mangkana yarjuliqa arabi barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah itu pertemuan penuh kerinduan dan keridoan radhiallahu anhum waradhu'an yang Allah rida dan mereka juga rida dengan Allah SWT syaratnya fal yakmal amalan salihan peramal salihlah anda waihambahullah bertauhidlah persahadatlah eh persalatlah wasalah zakatlah hajilah taatlah jangan maksiat tunikan ajaran agama anda walayusrif bi'ibadati roh bi'adad dan jangan sekali-kali yaitu menyekutukan Allah ta'ala sekalian kerinduan kepada Allah SWT mengharuskan kita merindukan pula kepada Rasulullah SAW karena sejauh mana kecintaan dan kerinduan kita kepada Allah sejauh itu pula kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah SAW karena Rasul adalah Khalilur Rahman ponkormah sekalian ponkormah sekalian pernah itu menuangkan rasa rindunya kepada Nabi Nabi biasanya kalau hari Jumat itu khutbah beliau bersandar di ponkormah kemudian ketika ada ibu-ibu yang menawarkan pada Nabi untuk membuatkan mimbar kemudian Nabi kemudian Nabi pindah khutbahnya di mimbar saat ketika Nabi sedang khutbah Nabi Nabi mendengar ponkormah merintih dari rintihan seperti anak bayi yang merintih sampai kayak rintian unta yang melengu lalu Nabi turun dari mimbar Nabi usap Nabi peluk dan ponkormah itu berhenti merintih kata Nabi seandainya ponkormah ini tidak aku usap maka dia akan merintih sampai hari kiamat kata Al-Imam Asal Al-Fasri beliau mengatakan ia maksyarul muslimin wa sekenap kaum muslimin sajaratun nakhlah tahinu ila rasulillah wa sekenap muslimin ponkormah dia merindukan Rasulullah s.a.w kalian mestinya lebih layak untuk merindukan Rasulullah dibandingkan ponkormah sekali ya kalau kecintaan kita ini kita landaskan kepada dua hal penting dan itu dasar setiap orang mereka punya memiliki kecintaan satu kesempurnaan yang kita cintai yang kedua keuntungan yang kita dapatkan dengan mencintainya itu tidak ada pribadi yang lebih sempurna dibandingkan pribadi Rasulullah s.a.w Allah yang menciptakan tujuh langit Allah yang menciptakan tujuh bumi Allah yang menciptakan total manusia dari atas ars Allah memuji Nabi Ya Muhammad benar-benar engkau memiliki akhlak yang sangat agung keagungan pribadi Rasulullah s.a.w disaksikan oleh kawan dan lawan tidak ada kawan kecuali menyaksikan keagungan pribadi Nabi dari manusia terdekat yang paling dekat yaitu istri-istri Nabi Khotijah radiyallahu anha Sayyidah Khotijah radiyallahu anha beliau ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu pulang dari kuwakhir dalam keadaan ketakutan dan mengatakan wai istriku Zammiluni Zammiluni selimuti aku selimuti aku kat hositu ala nafsi sungguh aku telah mengkhawatirkan diriku Khotijah seorang istri yang sangat perhatian pada suami dan sangat dewasa dan sangat besar andilnya terhadap dakwah Nabi Liatul Suri ada apa sih kemudian setelah Khotijah atau duduk masalahnya kata Khotijah wallahi la yukzikallahu abadan demi Allah wai suamiku Allah tidak akan pernah menghinakan anda selamanya kenapa Khotijah alasannya selama ini beliau adalah pemilik akhlak yang mulia inna kalatasilurahim watas jukul kalam watu'i wataksibul maktum selama ini anda wai suamiku selalu anda yaitu tidak pernah berdosta dalam berbicara anda senantiasa menyambung silaturahim anda menutup kebutuhan orang yang tidak punya anda senantiasa tu'inunawai balhak membela yang hak watu'krikul baik dan anda senantiasa memuliakan tamu itu semuanya akhlak beliau menyaksikan atau sayidah khususia khutijam menyaksikan kemuliaan akhlak nabi tidak mungkin Allah akan menghinakan selamanya Aisyah r.a bersekalian beliau katakan kanakulukuhul Quran akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran ibaratnya nabi adalah Al-Quran yang berjalan hidup ini orang yang menghidupkan isi kandungan Quran sekalian kalau kita ingin tahu tentang kemuliaan akhlak seseorang diantaranya tanya kepada para istri yang standar nabi khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli sebaik baik kalian yang paling baik dengan keluarganya kepada istrinya dan saya orang terbaik kepada istriku minta maaf sekalian kalau dengan temen terkadang hanya 8 jam kerja masih bisa basah basi tapi kalau dengan istri minta maaf ya di dapur ya di rumah di kamar di ranjang saat kita marah saat kita riloh saat ada masalah saat terimpit masalah saat kita lunggar mendapatkan banyak nikmat itu kalau dia bisa berakhlak yang baik dalam segala suasana dengan istri maka memang dia betul-betul baik maka ketika Umar bin Khotob itu tanya kepada seorang ada gak yang kenal dengan orang ini beliau ingin cari saksi siapa yang kenal dengan orang ini bagaimana orang ini saya ya Umar saya kata Umar kamu kenal dia iya pertanyaan Umar satu apakah kamu pernah safar bersama dengan dia safar sukur itu menyikap wajah safar dikatakan safar sekalian akan menyikap sebagian atau menyikap hakikat akhlak orang tersebut kalau kamu sekalian ingin mengenal hakikat jati diri seseorang silahkan safar dengan dia setengah bulan atau sebulan nanti akan kelihatan aslinya pemarah atau penyabar dermawan atau pelit dia orang yang pemaaf atau dia orang yang yini pendendam itu akan kelihatan kata dia belum berarti kamu gak kenal pertanyaan kedua kamu pernah gak muamalah khusus muamalah khusus itu dia mengadakan muamalah khusus tidak sekedar hanya kenal seliweran atau kenal di jalan hanya lewat mungkin pernah dagang bersama pernah hutang piutang pernah ada muamalah khusus entah maaf sekalian kita melihat orang dari kejauhan kayak mulus bagus indah tapi begitu kita deket ternyata Masya Allah baru kelihatan ya ini cacat-cacatnya itu ketika muamalah khusus dagang utang nempelan dagang gabrul tidak menepati waktu dia kelihatan sekali bagaimana muamalahnya oh saya belum pernah oh berarti kamu kenal dia yang ketiga kata Omar kamu tetangga dia bukan karena kalau tetangga itu tahu persis keluar masuknya tiap hari sehingga dia kayak apa saya juga bukan tetangga kamu kamu kenal berarti sekalian Aisyah Rodil Anha Khotijah Rodil Anha beliau bicara tentang pribadi Nabi dan pujiannya adalah pujian yang tulus sahabat sahabat Nabi kemuliaan akhlak Nabi membuat para sahabat betul sangat mencintai dan merindukan Nabi Alib Nabi Talib maskalian pernah ditanya oleh seorang kemuliaan lebih lebih kami cintai dibandingkan kecintaan kami kepada harta-harta kami lebih kami cintai dibandingkan dengan kecintaan kami kepada anak-anak kami ibu-ibu kami bapak-bapak kami bahkan lebih kami cintai dibandingkan dengan air dingin saat tenggorokan kering ungkapan sahabat Ali Radhi Allah Anhu sekalian mewakili semua kondisi para sahabat bahkan diantara mereka pernah dengan jujur seperti khalifah Umar bin Khotab sahabat Umar bin Khotab Radhi Allah Anhu dengan jujur beliau mengatakan Ya Rasulullah Nabi betul-betul anda lebih aku cintai di atas segala-galanya kecuali kecintaanku kepada diriku sendiri apa kata Nabi La Ya Umar enggak Wai Umar belum Wai Umar Hatta akuna ahab u'ilai min nafsik sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dengan diri kamu sendiri kata Umar betapa sangat cepatnya untuk menyesuaikan Ya Rasulullah Allah La Anta habbu ilai min nafsik Ya Rasulullah sekarang anda lebih aku cintai di atas segalanya termasuk diriku sendiri Al-An Ya Umar sekarang iman anda telah sempurna Ya Umar sekalian begitulah iman bahkan sebagian sahabat mereka ketika sudah merindukan Nabi enggak sabar lagi untuk bisa ketemu Nabi kata sarang sahabat Ya Rasulullah engkau lebih aku cintai bahkan di atas diriku sendiri Ya Rasulullah saat kami di rumah muncul kerinduan kepadamu Ya Rasulullah saya tidak bisa bersabar lagi munculnya rindu itu adalah setelah isyak tidak bisa membuat tidur sampai ketemu Nabi di waktu subuh kemudian kata orang ini Ya Rasulullah sekarang ini kalau saya rindu bisa kemudian menunggu datanya pertemuan denganmu tapi ketika aku berpikir tentang kematian ku dan kematian mu Ya Rasulullah seandainya ketika aku nanti wafat pasti akan Allah tempatkan di surga yang tinggi bersama dengan para Nabi dan seandainya aku nanti di surga Ya Rasulullah tentu surga ku berbeda tingkatan dengan surgamu Ya Rasulullah Pak sekalian sahabat ini sedang mengutarakan kegelisahannya karena kerinduannya kepada Nabi seandainya nanti satu saat sudah tidak lagi bisa bertemu Nabi karena berbeda tempat tingkatan di surga lalu turun ayat wa mayuti illaha wa rasulah barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul salasalam fa'ula'ika ma'alladina an'amallahu alaihim mereka nanti akan Allah berikan kesempatan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat siapa itu minan nabi'in wassidhikin wasyuhada wassalihin mereka akan bersama dengan para nabi para sitikin para syuhada para salihin nabi yang paling utama rasulullah sallallahu sallallahu sallam sidikin yang paling utama abu bakar as-siddiq dan syuhada diantaranya da'umar usman dan salihin semua kaum muslimin yang beramal salih dari dari para ulamaknya alih ibadahnya awamnya maka ayat ini menjawab kerinduan sahabat tersebut mengobati masih ada saat nanti bisa berjumpa dengan nabi bahkan anas bin malik beliau ketika berkomentar tentang hal ini datang seorang kepada nabi dan mengatakan ya rasulullah mata saat kanya nabi ya rasulullah kapan sih terjadinya hari kiamat itu kapan sih kata nabi nabi pun tidak tahu tentang kapan terjadinya kiamat karena ilmu tentang hari kiamat itu hanya di s.a.w t.w sekalian manusia bertanya kepadanku ya muhammad ya rasulullah tentang kiamat katakan kiamat itu ilmunya di s.a.w bahkan jibril pun tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat ketika jibril datang sebagai seorang pencari ilmu dalam berperkini mimbo-mimbo yaitu mewujudkan jibril sebagai seorang manusia datang ke majlis nabi lalu menanyakan diantaranya ya muhammad akbirni anisa'a we muhammad habarkan kepadaku tentang kapan kiamat itu terjadi kata nabi malmas ulu anhabi a'lam minasail yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya tersekali ya tapi nabi memberikan jawaban yang paling manfaat yang paling manfaat apa kata nabi mada a'adat talisa'ah waih hamba allah waih fulan yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu apa hari kiamat itu kita tahu atau enggak tahu pasti pasti terjadi terjadi dan hari kiam itu pasti terjadi tidak ada keraguan sama sekali kita kita tahu enggak tahu kiamat terjadi yang penting tentunya seperti kata nabi apa yang telah anda siapkan untuk menghadapi hari kiamat sebab kalau sampai kita masuk di hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah kita akan diperlihatkan suasana di hari itu orang yang tidak punya persiapan hari itu dikatakan oleh Allah ta'ala hari yang hati manusia bergolak mata manusia terbelalak karena dahsyatnya suasana yang Allah gambarkan yang Allah adakan yang digambarkan oleh Allah dalam ayat ya ayyoha الناs اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون هذا ذال كل مرضعة عما أرضع وتضع كل ذات حمل حمل وَتَرَنَّا سَسُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ sekalian Allah diantaranya menggambarkan tentang suasana kiamat wai manusia bertakwalah anda kepada Allah jadikan hati anda betul-betul punya rasa pengagungan dan takut kepada Allah sehingga menggerakkan anda untuk beramal menggerakkan anda sholat menggerakkan anda puasa menggerakkan anda zakat menggerakkan anda berhaji menggerakkan anda taat menggerakkan anda menjauhi maksiat ya Allah untuk apa sih hambamu engkau perintahkan bertakwah inna zal zalata sa'ati syai'un avi ketahui lah ambaku bahwa kiamat itu perkaranya sangat dahsyat kegoncangan hari kiamat itu sangat dahsyat bagaimana gambaran dahsyatnya hari kiamat harus kalian lihat kita sudah paling tidak umpamanya belum mengalami sendiri itu pernah mendengar tahun 2006 ada gempa Jogja kemarin belum lama ada gempa lombok ada gempa palu ketika saat terjadi gonjangan Allah menggoncang bumi dengan skala riter yang masih terbatas dengan hitungan detik atau menit yang masih terbatas itu sudah bisa kita dengarkan beritanya tentang dahsyatnya goncangan tersebut bagi yang merasakan apalagi kalau hari itu dikatakan Allah ketika bumi digoncang oleh Allah segoncang goncangnya wah manusia hari kiamat kegoncangan sangat dahsyat hari itu anda akan lihat wanita-wanita yang sedang menyusui akan dia lemparkan sesuanya orang yang wanita yang sedang hamil akan berguguran kehamilannya anda lihat manusia mabuk kayak orang yang sempoyongan kayak orang mabuk padahal mereka tidak sedang mabuk tapi mereka sedang merasakan adab Allah yang sangat pedih apa apa yang anda persiapan untuk menghadapi kiamat ya rasulullah gak ada yang kami siapkan banyak-banyak kecuali hubballah iwa rasulih kecuali kecintaanku kepada Allah dan rasulnya ya rasulullah sekali ya kata nabi apa anda akan bersama orang yang anda cintai oh kalimat ini Masya Allah oleh Anas bin Malik kalimat ini luar biasa bagi beliau apa katanya tidak ada kegembiraan yang aku rasakan semenjak aku masuk Islam seperti kegembiraan yang aku dapatkan dengan mendengar hadis nabi ini anda akan bersama dengan orang yang anda cintai maka kata Anas inni uhib allaha warasulah wa ababakrin wa umar wa arju an akuna ma'hum walau lam a'mal bi a'mal hib aku mencintai Allah aku mencintai rasulullah aku mencintai Abu bakar dan umar dan aku berharap bisa bersama dengan mereka walaupun aku tidak bisa beramal sekualitas amal mereka sekalian kita ada celah kesempatan bertemu Nabi kalau kita harus tertuntut dengan amal kita gak mungkin bisa beramal sekualitas beliau tapi ada celah lain yaitu dengan modal kecintaan kita kepada Nabi Allah akan berikan kesempatan kita bersanding dengan Nabi yang dan tentu sekalian yang terakhir bahwa kecintaan itu mesti ada bukti ada bukti dan para sahabat telah memberikan bukti-bukti yang real kalau secara kolektif kita bisa membuktikan kecintaan mereka kepada Nabi apapun siap dikorbankan harta keluarga bahkan jiwanya minta maaf sekalian kisah hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Medina itu sesuatu yang sangat berat kalau kita bayangkan di Mekah dia punya mau punya tanah seluas apapun seluas berapapun akan dia tinggal kalau sekalian tahu satu meter tanah sekitar Kaabah itu kalau sekarang harganya itu 6,14 miliar itu satu meter tanah sekitar Kaabah harganya segitu mau punya tanah berapa itu luas dia tinggal punya gudang-gudang perdagangan dia tinggal dia punya keluarga yang tidak mau hijrah dia tinggal dalam rangka untuk memenuhi apa yang menjadi panggilan Allah dan Rasulnya dan ini bagi mereka adalah sebuah perdagangan transaksi iman antara dia dengan Allah Ta'ala sehingga ketika Suhaib dia hijrah dari Mekah ke Mettina di tengah jalan diadang oleh Kures sampai semua hartanya dilucuti untuk ditinggalkan dan diserahkan oleh Suhaib pada mereka bahkan harta simpanannya ditunjukkan dan diambil oleh mereka sampai ketika Suhaib di Mettina kapa kata Nabi Anda telah beruntung dengan perdagangan Anda dia telah berdagang dengan Allah dia tinggalkan semua asetnya karena untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala dan baginya jannah mas kalian ini kecintaan yang tulus sebaikan mereka menunjukkan kepala wananya ketika Mikdad Ibn Aswad dia betul-betul memberikan ucapan yang sangat membuat bangga Nabi di hari yang sangat agung hari pertempuran Ya Rasulullah kami tidak akan mengucapkan kalimat seperti Bani Israel mengatakan pada Musa Ya Musa Silahkan Anda dan Tuhan berdua berdua kalian pergi perang kami tak duduk duduk disini Wai Nabi kami tidak akan mengucapkan demikian kami akan berperang bersamamu di kananmu di kirimu di depanmu di belakangmu sebagian mereka mengatakan Ya Rasulullah seandainya kau perintahkan kami menyeberangi lautan ini akan aku seberangi sebagian mereka mengatakan Ya Rasulullah ini harta-harta kami ini jiwa-jiwa kami silahkan kau gunakan Fisa binillah Ya Rasulullah sebagian mereka ketika diari Uhud ketika Nabi sedang tergesa mereka membuat pagar petis satu persatu mereka menjadi tameng Nabi dan berguguran diantara mereka mengatakan ketika Nabi menunjukkan lehernya Ya Nabi Nahri dunan Nahrik Wai Nabi biar leherku yang kena anak panah jangan leher Anda Ya Nabi sekalian ini para sahabat yang telah membuktikan kecintaan dan kerinduannya kepada Nabi dan itu lebih mereka banggakan karena ini adalah bagian transaksi iman waktu ditapis saya lihat minta maaf atas segala kekurangannya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kefaman agama semangat belajar agama dan kesadaran penuh bahwa hidup kita hanya sebentar dan tidak ada pekal terbaik kecuali iman dan amal kita jangan sampai kita nanti menyesal tapi penyesalan sudah tidak berguna lagi semoga Allah mempertemukan kita bukan hanya disini tapi mudah-mudahan kelak di janah kita ketemu lagi bersama Rasul yang mulia sallallahu 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 wa malakata yusuluna ala nabi ya yualladina amal sallu alihi wa salim tasliman Allahumma salli ala muhammad wa ala li muhammad kama sali ta'ala li ibrahim wa barik ala ibrahim wa ala li muhammad Allahumma khfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwa rabbana la tuzikulubana ba'dait hadaitana wa haplana biladunkan rahma innaka antal wahab Allahumma arinal haqqa wa yukna tiba'ah wa arinal batila batila wa yukna astinabah Allahumma aslih lana tinana alladhi huwa ismatu amrina Allahumma aslih lana dunyana allati fiyamashuna Allahumma aslih lana akhiratana allati fiyamatuna wajjalil hayata ziaratan lana min kul khair wajjalil wajjalil mawta rahatan lana min kul syar wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sallam terima kasih banyak sekalian sekalian orang minta maaf assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuhu